Kasus staycation karyawati berinisial Ade yang berusia 24 tahun ini viral di sosial media. Modus atasan untuk memperpanjang kontrak dengan syarat staycation itu menarik perhatian warganet. Ia mengaku sudah menerima pesan ajakan staycation itu hanya berselang beberapa hari setelah ia diterima kerja di pabrik sekarang. Dia diajak oleh pelaku yang menjabat sebagai manajer outsourcing. Pada tiga bulan pertama, ajakan tersebut kerap dialihkan oleh korban. Korban Ade pun mencoba bertahan, kendati kerap dirayu hingga mendapatkan tekanan dari atasannya. Selain kerap menerima ajakan jalan berdua, pelaku pun sering menanyakan kediaman korban. Tidak berserang lama, pelaku mengirimkan foto hotel pada korban. Akhirnya korban Ade pun pasrah dengan ancaman dari atasannya itu. Dia juga menegaskan siap diputus kontrak demi mempertahankan kehormatannya. Kini, karyawati berinisial Ade itu sudah melaporkan atasannya. Ade mendatangi Mapolres Metro Bekasi pada hari Sabtu 6 Mei 2023 untuk membuat laporan. Ia kepolisi didampingi oleh anggota DPR RI Fraksi Grindra Obon Tabroni dan anggota DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDI Perjuangan Nyumarno. Korban melaporkan pelaku dengan Pasal 5 atau 6 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual Junto Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman hukuman 9 bulan atau 1 tahun penjara. Tak sampai di situ, DPRD Kabupaten Bekasi mengancam akan mengevaluasi izin perusahaan yang oknum atasannya yang kedapatan melakukan pelecehan seksual kepada para pekerja atau buru perempuan dengan dalih tidur bareng untuk perpanjangan kontrak. Lama-lama dia kayak kesel gitu, yaudah kamu habis kontrak aja katanya gitu, udah gak usah diperpanjang soalnya janji kamu palsu katanya gitu. Dan akhirnya aku mutisin bahwa aku tuh negesin dia lewat pesan WhatsApp, maaf pak saya gak bisa kalau jalan berdua. Nah, di situ dia langsung marah, nombor saya juga di blokir, padahal saya juga masih kerja di situ. Dan akhirnya saya berani untuk melaporkan kepada pak. Mbak, ada komunikasi sama si atasan itu udah berapa lama, mbak? Oh, dari semenjak aku kerja di situ udah, itu udah, udah ngadeketin lah si atasan itu. Mbak, pas ngajak jalan itu apa yang diiming-imingin? Imi-imingin itu ya kalau mau diperpanjang harus mau gitu, harus mau diajak jalan gitu. Kalau misalkan gak mau diajak jalan yaudah habis kontrak aja. Ikuti terus update beritanya di sindonis.com